Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Jurangjeros, Ragen meninggal dunia setelah tercebur ke dalam subur. Harga telur ayam di kota Tegal kembali menembus Rp30.000 per kilogram. Ribuan warga mendesak seorang Juragan Bawang Merah untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Brebes. Kita ke informasi pertama. Satu orang tewas dalam kecelakaan tunggal sebuah mobil di tol pejagaan Pemalang Ruas Kabupaten Tegal. Polisi menduga kecelakaan karena sopir mengalami mikroslip atau tidur sementara. Diduga sempat tertidur saat berkendara, mobil ini terguling di kilometer 298 Jalur B, tol pejagaan Pemalang Kabupaten Tegal. Sejumlah penumpangnya tergeletak di pinggir tol dalam kecelakaan tunggal pada Sabtu pagi lalu ini. Terdata ada enam orang yang berada di dalam mobil. Mereka adalah warga Garut. Akibat peristiwa ini, satu penumpang perempuan meninggal di lokasi kejadian. Dua penumpang dirawat intensif, sementara tiga lainnya jalani rawat jalan. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Islam PKU Muhammad Tia Tegal. Di Rumah Sakit PKU Muhammad Tia Tegal menerima korban kecelakaan lalu pintas. Kami menerima enam korban, satu di antara tinggal dudinya. Kemudian, tiga di antaranya dilakukan rawat jalan, dan dua di antaranya sedang mendapat pemeriksa mobilan. Kasat lantas Polres Tegal menduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena sopir mengalami mikroslip atau tidur sementara yang membuat seseorang tidak sadar dalam beberapa detik. Mobil yang dikendarai menabrak rambu perbaikan jalan dan terguling ke kanan. Kecelakaan ini membuat arsa lintas sempat tersendat. Kunjoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Semarang, sebuah truk molen menabrak mobil rumah dan tiang listrik di Jalan Nasional Semarang-Solo. Diduga, truk molen alami remblong. Truk molen menabrak sebuah bangunan di Jalan Nasional Semarang-Solo, Ngalengsari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Bahkan, tiang listrik depan bangunan juga nyaris roboh. Sebelum menabrak bangunan, truk molen juga sempat menabrak sebuah mobil di depannya. Pemilik rumah menyebut sempat terdengar suara gemuruh di depan rumah saat ia sedang beristirahat. Saat dicek, ia pun terkejut melihat sebagian rumahnya hancur dihajar truk molen. Supri truk mengaku kepada pemilik rumah jika kendaranya mengalami remblong alias tidak berfungsi. Bapak, belum apa ya Pak? Primnya blok saat ini sudah nyangkat itu. Dia juga dari tempatnya Bukuji. Dia sudah ngeret, tidak berfungsi. Terus diantabrakkan ke TV bangunan itu. Jumno, terus nantem jas, yang parkir di Jumbo Maret. Kalau kerusakan di rumah bapak apa, Pak? Kerusakan di rumah bapak? Kerusakannya ya, supaya nih. Untung disini mobil nggak kenapa. Ya bangunan ini aja, terutama WC ya. WC-nya habis. Arus terlalu lintas di kedua arah dari Solo, Semarang mengalami kemacetan saat petugas sedang mengevakuasi truk molen. Meski begitu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang warga desa Jurang Jero dilaporkan terjatuh ke dalam sumur tua. Korban sempat selamat saat dievakuasi ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Dengan perlengkapan lengkap, tim Damkar dan Sarah Seragen bersiap mengevakuasi warga Duku Candirejo, desa Jurang Jero, kecamatan Karangmalang, Seragen, yang terjatuh ke sumur. Ban Indio dilaporkan jatuh ke sumur sedalam 20 meter. Dengan teknik vertical rescue, petugas akan menarik korban dengan tali untuk keluar dari sumur. Setelah berupaya keras, akhirnya pria 62 tahun itu berhasil keluar dari sumur. Namun kondisi korban lemas sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Naasnya, ia meninggal dalam perjalanan. Akhirnya korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Terus setelah di evakuasi, langsung ke RSU ya mas ya? Terus sempat tidak sadarkan diri ya? Sudah mendapat pertolongan ke RSU. Terus serang berapa lama mas bapak meninggal dari RSU? Dalam 10 menit. 10 menit ya. Kronologi korban bisa jatuh karena menginjak asbes yang menutup sumur tua tersebut. Saat itu korban hendak memperbaiki pipa PDAM dan polisi menyebut peristiwa yang menimpa Banindiyo seutuhnya kecelakaan murni. Yang mana sumur tersebut itu tertutup dengan asbes. Nah tanpa disengaja atau tanpa disadari itu untuk kaki menginjak asbes yang mana diperkirakan kuat. Namun ternyata asbes tersebut patah atau pecah sehingga pihak korban itu terperosok ke dalam sumur. Sehingga ini bisa dikatakan murni kecelakaan. Polisi meminta warga menutup sumur yang tak terpakai dengan papan yang lebih kuat sehingga menjaga hal serupa tak terulang kembali. Usai disemayamkan, jenazah korban dimakamkan di tempat permakaman umum dusun setempat. Dari Prasetyo melaporkan dari Sraget. Korban masuk sumur juga terjadi di Kabupaten Purbalingga. Korbannya adalah sapi milik warga yang kabur dari kandang dan terperosok sumur sedalam 9 meter selama 6 jam. Mengerahkan seluruh tenaga, warga bersama tim Sargabungan dari Damkar dan BPBD beramai-ramai menarik sekor sapi yang tercebur ke sumur sedalam 9 meter. Diameter sumur yang kurang dari 1 meter membuat proses evakuasi sapi jantan berbobot 500 kg ini memakan waktu yang lama. Dengan membobok bibir sumur, sapi akhirnya bisa dikeluarkan. Namun karena memakan waktu lama hingga 6 jam, sapi itu mati lemas. Dalam sumur cukup dalam, kemudian diameter sumur yang terpenuhi oleh badan sapi. Kita dilakukan seperti itu. Kalau teman-teman relawan kurang lebih hampir 15-20 personil yang turun dan dibantu warga masyarakat sekitar. Peristiwa ini terjadi di salah satu rumah warga di desa Pekalongan, Purbalingga pada 8 Mei lalu. Sapi lepas dari kandang hingga terjatuh ke sumur. Padahal rencananya, sapi ini hendak dijual sebagai hewan kurban pada idul datang-datang. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.